Jalak Perindo, yakni UC yang merudah paksa wanita di dalam mobil berplat merah, rupanya bergiliran dengan dua temannya, yakni MR 24 tahun dan MQ 21 tahun. Terkini diketahui bahwa UC rupanya juga maju sebagai jalak di Dapil 1 Somba Opugoa. Berdasarkan hasil Rilkon KPU per Senin 4 Maret 2024 pukul 19 lebih 14 Wita, jalak tersebut merau 437 suara. Hasil sementara itu menunjukkan bahwa UC meraih suara tertinggi di Perindo, khususnya Dapil 1 Goa. Sebagai informasi, UC yang juga merupakan anak salah satu pejabat di lingkup Pemda Goa, melakukan aksi bejat itu terhadap mantan pacarnya sendiri, yakni NMY 26 tahun. Hal itu dilakukan UC bersama dua temannya di pinggir Jalan Mangka, Bongbong, Kejamatan Somba Opugo, Kabupaten Goa pada Sabtu 2 Maret 2024, sekira pukul 5 Wita. Sebelumnya, UC sempat berkoordinasi dengan AR untuk menghubungi korban. Adapun Kasihumas Pelres Goa, Ibda Udin Sibadu, menyatakan dengan komunikasi tersebut, akhirnya korban mau untuk dijemput. Setibanya di TKP, UC melakukan aksinya dengan mengajak NMY berhubungan layaknya suami istri di dalam mobil dinas. Setelah berhubungan intim, UC kemudian keluar dari mobil. Tak berlangsung lama, korban kaget lantaran dua pelaku lainnya, yaitu MR 24 tahun dan MQ 21 tahun muncul dari belakang dan menyekap NMY. Kemudian saat disekap, dua pelaku tersebut juga mencabuli korban. Udin Sibadu mengatakan hingga Senin 4 Maret 2024, sudah ada empat pelaku yang diamankan. Mereka ialah UC 24 tahun selaku pelaku utama, MR 24 tahun dan MQ 21 tahun dan terbaru AR yang ikut terlibat dalam rencana pertemuan dengan NMY. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.